Saya Suharto Mwono Arfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapak Nas. Pada sore hari yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri, memasuki kehidupan yang mengadaptasikan diri pada kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan-kebiasaan baru ini bukanlah sesuatu yang rumit. Kebiasaan-kebiasaan baru ini sebenarnya telah kita praktekkan pada hari-hari terakhir ini. Kita telah melakukan social distancing atau physical distancing, baik dalam rumah maupun di luar rumah. Kita juga telah menggunakan masker apabila kita meninggalkan rumah dan kita senantiasa mencuci tangan kita. Atau setidak-tidaknya kita membawa hand sanitizer kalau-kalau kita sulit di tengah jalan nanti menemukan tempat untuk kita mencuci tangan. Tradisi atau kebiasaan baru ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kemestian. Ketika kita akan beradaptasi dengan kehidupan yang bersama-sama COVID-19 untuk apa? Untuk mencegah agar penularannya tidak semakin meluas, agar penularannya tidak semakin naik. Kita berharap agar Indonesia bisa lebih cepat mengatasi pandemi ini, setidak-tidaknya kita bisa mengendalikan virus COVID ini. Dan karena itu setiap orang dari kita, setiap anak bangsa, siapapun dia diminta untuk bersama-sama berpartisipasi, mengambil peranannya sekecil apapun. Dan yang terkecil itu adalah sekali lagi menggunakan masker, tidak bosan-bosannya mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menjaga jarak dengan orang di sekitarnya. Itu penting. Jadi tidak terlalu rumit bukan? Dan protokol kesehatan yang saya sampaikan seperti ini di setiap tempat-tempat kerumunan atau tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara, itu pasti mempunyai ketentuan-ketentuannya tersendiri. Di setiap mal, kemudian di pasar rakyat, kemudian nanti juga di tempat kerja, itu ada kekhasannya sendiri. Dan masing-masing dari mereka pihak manajemen pasti akan memiliki standar bagaimana protokol kesehatan itu diberlakukan di masing-masing. Kita tidak akan masuk restoran seperti yang dulu. Mungkin kita harus by appointment, harus dengan perjanjian. Seperti halnya dulu, kalau kita mau datang ke dokter, kita juga harus dengan perjanjian. Jadi tidak ada hal yang baru. Tidak ada hal yang perlu dirumit-rumitkan. Yang penting kita mau mempersiapkan diri, menjaga diri kita, keluarga kita tercinta, dan orang-orang di sekitar kita. Dan yang penting juga, kalau kita nanti setelah beraktifitas di luar rumah, kita kembali, jangan lupa kita untuk mandi. Mandi, kemudian seluruh baju pakaian yang kita kenakan itu benar-benar dicuci, tidak perlu digantung-gantung lagi, tidak perlu untuk dipakai lagi, pakailah yang baru untuk keesokan harinya. Saudara-saudara, sebangsa dan setengah air, sekali lagi tidak ada hal yang rumit di dalam beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan yang akan datang. Dan kehidupan yang akan datang itu hanya tinggal beberapa pekan, beberapa hari, bahkan untuk beberapa daerah mungkin sudah ada yang mempraktekannya. Dan kedisiplinan ini menjadi penting. Kedisiplinan untuk tetap menggunakan protokol kesehatan itu sangat amat diharapkan. Marilah kita sama-sama, seperti saya misalnya hari ini, saya harus mencuci tangan. Mari kita mencuci tangan, jangan lupa, jangan bosan-bosan untuk mencuci tangan kita dengan sabun. Kita harus mencuci tangan dengan terus-terusan, mencuci tangan dengan benar. Kemudian kita membersihkannya dengan baik. Lalu jangan lupa kita menggunakan masker. Masker ini, it is a must. Jadi namanya masker. Dan masker ini kita pakai ketika kita bertandang ke luar rumah dan ketika kita akan bekerja di luar rumah. Dan tidak pedul lagi, kita bersalaman, cipika-cipiki. Kita cukup dengan salam. Terima kasih telah menonton!